Hai assalamualaikum salam sehat tuh saya akan membahas kembali tp4056 Oke kenapa karena masih banyak yang salah mengertinya jadi saya ulang saja pertama tp4056 ini seperti ini jadi kalau pemasangannya ini input USB kemudian ini out jadi ada empat pin ini positif out negatif out negatif baterai dan positif baterai jadi baterainya kalian pasang di sini seperti ini saja sedangkan input USB di pemasangannya seperti ini lalu kenapa didesain arus maksimum 1 ampere alasannya karena charger charger handphone yang digunakan sebagai input modul ini umumnya maksudnya yang lama-lama sekali maksimum 1 ampere jadi agar bisa menggunakan kepala charger semua maka diciptakan modul charger lithium dengan arus charger maksimum 1 ampere ini keunggulan dari tp4056 kemudian kenapa outputnya bisa 3 ampere jadi ini load beban karena umumnya lithium bisa mengeluarkan arus maksimum rata-rata 3 ampere jadi modul ini benar-benar modul teraman untuk mencharger baterai lithium lalu kenapa di paralel yang kalian harus perhatikan besar arus charger ini saya misalkan input dan ini baterai kalian perhatikan ini input ini misalkan saja misalkan baterai kosong baterai kosong itu 2,6 volt jadi bila kalian beri tegangan 4,2 volt sesuai output dari modul ini ini harusnya maksimum bila tanpa modul harus maksimum itu bisa 3 ampere harus charger jadi yang kalian harus pahami modul ini berfungsi untuk agar arus charger tidak melebihi 1 ampere sesuai kemampuan input dan tentunya memang lama penuhnya Oh ya satu lagi baterai ini bisa kalian paralel berapa saja tentunya bila tambah banyak hanya lama pengisian saja kemudian agar bisa mencharger lebih dari satu ampere perlu kita paralel seperti ini yang kalian harus perhatikan saya gambar lagi misalkan ini tp40561 tp40562 positif negatif positif negatif ini digabung yang kalian harus perhatikan bila inputnya disini kita misalkan sama tegangannya sama persis modulnya tidak sama persis jadi tegangannya sama persis artinya pada saat baterai ini kosong sekali artinya pada tegangan 2,6 maka arus charger bisa sampai 2 ampere kendalanya agar bisa mencapai 2 ampere kalian tidak bisa lagi menggunakan kepala charger yang hanya mempunyai kemampuan 1 ampere jadi sebelum kalian paralel kalian harus yakinkan dahulu kalian mempunyai kepala charger yang sanggup 2 ampere seperti ini jadi bukannya diparalel langsung bisa mencharger 2 ampere jadi tergantung dari inputnya juga Oke ini saya ulang lagi keterangan ini ingat bro bila tegak nih saya tulis saja input dan ini tegangan baterai misalkan 4,2 baterai 4,2 maka cut off disebutnya maka besar arus 0 disini bila menggunakan modul ini bila tegangan baterai 4 biasanya ini sudah 1 ampere sorry 4,2 ininya tetap 4 arus 1 ampere begitu seterusnya sampai tegangan baterai terkecil 1 ampere bila diparalel seperti ini ini awalnya menjadi 2 ampere tentunya lamanya mencharger menjadi lebih cepat Oke yang kalian harus perhatikan juga yang pertanyaan terakhir kenapa diparalel hanya satu modul saja yang lampunya menyala artinya yang digunakan artinya dapat mencharger hanya satu modul ini dikarenakan ini dikarenakan arus charger hanya satu ampere jadi selama saya percobaan ada beberapa modul yang kompak ini rupanya kompak ini nanti kita coba saja artinya kompak dua-duanya bisa mencharger walaupun besar arus dibawah satu ampere tapi kalau kalian mengalami yang menyala hanya satu tidak apa-apa memang begitu ini dikarenakan alasannya karena tegangan outputnya mungkin berbeda mungkin yang 14,2 volt yang satu lagi 4,25 volt jadi berbeda walaupun sedikit akibatnya satu aktif satu tidak tapi bila diparalel dua seperti ini bila arus charger hampir melebihi satu ampere saja maka dua-duanya sudah bisa mencharger paham ya Bro jadi jangan khawatir bila hanya satu saja walaupun diparalel ini kita coba saja ini saya baru buat bro biasanya memang tidak kompak ini saya solder dahulu Oke sudah saya solder ingat Bro bila diparalel dua kalian harus punya inputnya ini juga sanggup di dua ampere Oke ini saya sengaja menggunakan USB dan ini tipe C agar dua-duanya bisa digunakan ini positif jangan sampai terbalik saya ukur dahulu tegangan baterainya wah ini baterai sudah penuh kita coba saja kalian perhatikan lampunya yang satu merahnya kedap-kedip memang beda-beda sedikit sedikit jadi bila lampu biru dua-duanya menyala artinya ini tidak ada baterai atau sudah full kita coba saja ini sudah full lihat tidak ada yang berubah hanya kedip-kedip merahnya hilang malah kedip-kedip merahnya terlihat bro lihat kecil Oke saya coba lagi baterai yang ini saya belum mengukur mudah-mudahan ada yang ya ini ini 3,2 artinya baterai drop Oke kita kalian perhatikan saya pasang saja ya dua-duanya sudah menyala artinya mencari ada dua kemungkinan jadi kalau benar-benar outputnya sama ini akan berbarengan cut offnya walaupun besar arus di bawah satu ampere besar arus charger charger tapi umumnya kalau tidak seimbang artinya tidak sama persis bila arus charger sudah di bawah satu ampere maka hanya satu modul saja yang aktif paham ya Bro jadi jangan khawatir ini sudah panas Bro dan ingat panasnya ini kalian jangan khawatir ini sudah aman sekali walaupun seperti ini sebentar saja sudah tidak sanggup DPG jadi tidak apa-apa memang panas dari pengalaman ini sudah sangat aman sekali diciptakan aman untuk kepala charger aman untuk modul dan aman untuk baterai tidak perlu saya tunggu cut off bro ya kalau cut off dia pasti cut off contohnya ini tadi saya lepas saja lihat kalau cut off ini yang sudah penuh saya pasang hasilnya seperti ini Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton